Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari keluaran tiga ayat yang ke satu sampai sepuluh, keluaran tiga ayat satu sampai sepuluh. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian, sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat, dan tampaklah, semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana, untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu, ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa-Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yaakub, lalu Musa menutupi mukanya, Sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, Ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun, untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Judul renungan kita hari ini adalah, menuju berkat Tuhan, ditulis oleh, Tim Gustafson. Sahabat suara kasih, ketika sedang menunggang kudanya, di Gurun Cihuahua pada akhir dekade 1800-an, Jim White melihat kepulan asap aneh, yang berpusar-pusar ke angkasa. Karena mencurigai api itu berasal dari semak yang terbakar, si koboy muda memacu kudanya menuju ke sumbernya. Namun ternyata yang dilihatnya bukan asap, melainkan sekawanan besar kelelawar, yang beterbangan keluar dari sebuah lubang di tanah. White telah menemukan Gua Kalsbat, serangkaian gua yang sangat besar dan spektakuler, di negara bagian New Mexico. Ketika Musa sedang menggembalakan domba di sebuah gurun timur tengah, ia juga melihat pemandangan aneh yang menarik perhatiannya. Semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak dimakan api. Ketika Allah sendiri berbicara dari semak duri itu, Musa menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Allah berkata kepada Musa, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Allah ingin memimpin umat Israel keluar dari perbudakan, dan menunjukkan identitas sejati mereka sebagai anak-anaknya. Lebih dari enam ratus tahun sebelumnya, Allah telah memberikan janji ini kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Hanyalah satu langkah menuju berkat itu, karena rencana besar Allah untuk menyelamatkan ciptaannya, adalah melalui Mesias, yaitu keturunan Abraham. Sahabat suara kasih, apa saja hal mengejutkan, yang telah menolong Anda belajar tentang Allah, bagaimana cara Anda menjalani hidup setelah mengetahui, bahwa Anda telah menjadi salah satu anaknya. Marilah kita renungkan, hari ini kita dapat menikmati manfaat dari berkat itu. Karena Allah menawarkan penyelamatan tersebut kepada semua orang, Kristus datang untuk mati bagi dosa-dosa seluruh dunia. Hanya dengan beriman kepadanya, kita juga menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bapak, terima kasih karena kami dapat menemuimu, sekalipun engkau sangat berkuasa, kudus, dan hadiratmu begitu dahsyat. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.